Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain keindahan alamnya, Pulau Bali menjadi tempat pariwisata populer berkat keberagaman adat-istiadat penduduknya yang masih sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah tarian calon arang atau lebih dikenal sebagai pertunjukan leak. Melihat pertunjukan yang biasanya ditampilkan di malam hari tentu menjadi salah satu aktivitas wisata yang menyenangkan bagi banyak orang. Terlebih turis luar negeri yang penasaran dengan kebudayaan lokal. Namun, tahukah kalian bahwa sesungguhnya leak adalah ilmu hitam legendaris yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Bali? Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang selalu mencari tumba. Bagaimanakah cerita dan asal-usul leak Bali? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bates Illustration. Sesuai dengan nama pertunjukannya, misteri leak Bali berasal dari seorang manusia yang berubah menjadi sosok gaib bernama calon arang yang merupakan penguasa tertinggi dari perleakan atau ilmu leak dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Bali sendiri, le memiliki arti penyihir dan ak artinya jahat. Dan dalam artian ini, leak memiliki arti yaitu penyihir yang jahat. Leak sendiri hanya bisa dilihat di malam hari, itupun oleh para dukun. Sebab pada siang hari, mereka akan tampak menyerupai manusia biasa. Tetapi, sebelum lebih jauh, Bang Bates akan menceritakan asal-usul leak terlebih dahulu. Cerita ini bermula tentang seorang janda sakti Mandraguna. Dayu Datu adalah nama janda yang hingga kini oleh sebagian masyarakat diakini keberadaan dan legendanya. Menurut cerita rakyat setempat, Dayu Datu hidup di desa Girah. Letaknya berada di pesisir dan masih dalam kawasan kerajaan Majapahit pada masa itu. Dayu Datu inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan calon arang. Dikisahkan pula, Dayu Datu sendiri yang menuliskan seluruh ilmu sihir miliknya menjadi sebuah kitab ilmu hitam. Dan inilah asal-muasal yang dipercayai sebagai cikal bakal lahirnya leak. Leak, bagi sebagian masyarakat, sudah tidak asing lagi sebagai salah satu jenis makhluk yang cukup menakutkan. Leak dalam penggalan cerita sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11, tepatnya ketika Raja Erlangga memerintah di Jawa Timur sejak tahun 1021 Masehi. Tentu saja, cerita leak ini tidak begitu saja terjadi. Konon, dulu si calon arang kalah tempur disebabkan kitab sihir miliknya telah dicuri dan diamankan oleh Mpu Baradah. Setelah kitab sihirnya berada di tangan Mpu Baradah, tidak jelas ke tangan siapa, kitab sakti tersebut berpindah. Akan tetapi, beberapa murid calon arang yang telah mempelajari sebagian ilmu sihir melarikan diri ke Pulau Bali. Dan di Pulau Dewata itulah, beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir calon arang dan mengajarkan kepada siapapun yang ingin mempelajarinya. Kemudian, ilmu sihir yang berkembang di Bali terkenal dengan sebutan leak. Oleh karena itulah, kisah calon arang ini sangat dekat dengan adat masyarakat Hindu Bali, sehingga calon arang diklaim sebagai orang Bali. Perlu diketahui juga bahwa masa itu, Bali juga berada dalam kekuasaan air langga dan diperintah oleh adiknya yang bernama Anak Wungsu. Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat dan membutuhkan darah embryo agar dapat hidup. Dikatakan juga, leak dapat berubah diri menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki badan besar, mata merah melotot, memiliki lidah yang panjang dan juga gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan, sihir leak hanya berfungsi di pulau Bali, sehingga leak hanya ada di pulau Bali. Ilmu leak ini bisa dipelajari pada lontar-lontar, yaitu kitab-kitab suci yang memuat serangkaian ilmu hitam. Sesuai namanya, lontar ini terbuat dari daun pohon lontar yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm. Dan di atasnya, bertuliskan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral. Murid-murid calon arang yang melarikan diri ke Bali menuliskan ilmu pengleakan dalam empat kitab, yaitu lontar camra berak, lontar sampian emas, lontar tanteng emas, dan lontar jung biru. Diketahui juga, ilmu leak ini ada tiga tingkatan. Antara lain, ilmu leak tingkat paling bawah, yaitu orang yang biasa mengleak bisa berubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina, atau bangkung, dan juga lain-lain. Kemudian ilmu leak tingkat menengah. Orang yang biasa mengleak pada tingkat ini sudah bisa merubah wujudnya menjadi burung Garuda dan bisa terbang tinggi. Paruh dan cakarnya pun juga mengandung bisa. Matanya juga bisa mengeluarkan api dan bisa berubah wujud menjadi jaka tunggul atau pohon enau tanpa daun yang batangnya bisa mengeluarkan api dan juga bau pusuk yang beracun. Tingkat terakhir, ilmu leak tingkat tinggi, yaitu orang yang sudah bisa berubah menjadi badi, yaitu berupa menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali. Dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar hingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu. Kisah tersebut kemudian diabadikan menjadi pertunjukan keseningan yang sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan seperti festival galungan. Selain itu, pertunjukan tersebut juga kerap dilakukan sebagai sebuah ritual ketika terjadi wabah penyakit pada suatu desa di Bali. Ilmu leak mencaratkan tumbal bagi siapa saja yang mempelajarinya. Tidak main-main, tumbalnya adalah daging manusia atau darah seorang janin yang masih di dalam kandungan sang ibu. Hingga era modern seperti saat inipun, masyarakat pulau dewata masih mempercayai bahwa terdapat segelintir orang yang menguasai ilmu untuk mencapai kekebalan tersebut. Jadi sebenarnya, leak adalah sesuatu yang menyeramkan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan warga Bali. Mengutip dari berbagai sumber, masyarakat terutama yang tinggal di Bali masih percaya dan takut dengan leak. Sejumlah orang memang belajar ilmu hitam, namun biasanya, mereka tidak mau membuka jati diri jika mereka telah mempelajari ilmu leak Bali. Mereka yang belajar ini, khawatir kalau akan ditantang oleh orang yang telah mempelajari hal serupa. Tak hanya itu, belakangan, ada salah seorang yang menceritakan kisah horornya berpapasan dengan makhluk tersebut. Sebut saja namanya Bli Aldi. Cerita ini bermula ketika sang ibu dari Bli Aldi mengalami sakit secara misterius. Pada tahun 2017, ibunya mengalami sakit secara mendadak. Tak jelas juga datangnya dari mana. Bahkan dokter hanya bisa memberikan obat menghilang rasa sakit. Ia dan keluarga pun memutuskan untuk berobat secara alternatif dan mencurigai bahwa penyakit sang ibunda bukan merupakan penyakit medis, melainkan datang dari hal mistis. Ia meminta tolong kepada sosok tabib dengan kekuatan supranatural yang bernama Ceru Petapakan. Sang tabib membantu Bli Aldi dan keluarga dalam melawan dukaan sukik atau santat khas Bali. Singkat cerita, diketahui bahwa ibunda Bli Aldi mendapat sukik dari seseorang yang iri dengannya. Ceru Petapakan bilang obatnya hanya satu, sebuah ritual penebusan yang kemudian mengiring Bli Aldi dan keluarga mengalami pengalaman supranatural yang super mengerikan. Keluarga Bli Aldi diminta menyediakan sarana-prasarana berupa sesacin dalam ritual untuk kemudian dilarung ke sebuah pantai saat tengah malam. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ritual yang dilakukan harus selesai tidak lebih dari tiga deburan ombak. Saat memasuki upacara ritual penebusan yang telah ditentukan, Bli Aldi beserta ayah dan kakaknya memutuskan untuk membawa motor berboncengan menuju pantai di pagi-pagi buta. Ketiganya melaksanakan ritual penebusan dengan perasaan serba takut dan juga tidak karuan. Singkat cerita, mereka telah sampai di hutan dekat pantai yang jarak dengan pantai sekitar 200 meter. Kemudian meletakkan motornya dengan kunci yang tetap ditinggal pada motor. Ketika melakukan ritual, nyaris gangguan makhluk halus muncul dari kiri dan kanan tapi cerita klimaks muncul di bagian ritual selesai dijalankan. Bli Aldi lupa dengan ucapan ceru petapakan yang memintanya untuk langsung berlari sesaat setelah selesai melakukan ritual penebusan dan tidak melihat ke arah kiri maupun kanan. Saat ia mengendarai motornya, ia merasa terdapat aura gelap yang terdapat di belakangnya. Saat Bli Aldi menoleh ke kanan, ia melihat manusia tinggi dan besar berada di dalam hutan yang berlari dengan mata merah. Bukan hanya sosok itu, Bli Aldi juga mengaku sempat melihat kumpulan anak berkulit gelap yang garis senyumannya sampai ke telinga. Ia juga melihat sosok tinggi besar berambut sampai kaki. Tak sampai di situ, ia juga sempat melihat sosok yang disebut dengan leak berada di bawah pohon beringin, memiliki gigi yang panjang, kulitnya merah berbulu, mata lebar, perut besar, ujung jari hitam, dan memiliki kuku yang panjang, bahkan mendengar suara dari makhluk tersebut. Namun untung saja, mereka bertiga bisa sampai ke rumah Jero Petapakan tanpa kurang suatu apapun, dan ritual penebusan pun dianggap sukses. Terdapat sebuah pertanyaan, mengapa ia mengalami hal-hal menakutkan tersebut sesaat setelah ritual. Jero Petapakan mengatakan bahwa ia dan keluarganya dianggap akan membuang sesuatu yang sangat buruk, yang bahkan tidak diterima dua dunia, dan di pantai itu pastilah ada penunggunya. Dan kenapa harus lari? Agar penunggu tidak mengambil sesajen tersebut, yang kemudian dilemparkan kembali kepada pemilik sajen. Hingga tiga tahun setelah kejadian tersebut, Bli Aldi mengaku tidak ada kejadian lagi yang menimpahannya. Sekian cerita yang bisa Bang Ben sampaikan. Maaf, bila ada salah kata atau salah informasi. Semua cerita ini haruslah kita ambil sisi positifnya. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Hanya saja, jangan mencemooh keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita. Cukup sampai disini dan tunggu video Bang Ben selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh